Sektor 22 Citarum Harum menibanan sanksi sosial kanung wakolakan industri anuman rupa merisihan walungan di lelawak Muhammad Toha, Kota Bandung. Eta pihak pabrik diperedi ngangkutan runtah anubah cacar di Sapanjang Amalirna, Walungan lantaran mincenan limbah kanang Amalirna, Walungan tepikamang tahun-tahun. Tim Sektor 22 Citarum Harum mengumpulkan pagawai industri anupernah di jalan Muhammad Toha, Kota Bandung satu tas raya limbah bahaya anu dikamalirken ke Walungan. Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infantri Asep Rahman Taufik, nibanan sanksi ke pihak pabrik anu mangrupa sanksi sosial. Eta sanksi tehnya, eta kegiatan merisihan walungan Citarum anu ngamalir mentasan walungan Citepus. Eta pagawai pabrik teh marulungan sakum naruntahan anubah cacar di eta Walungan. Mangpirang runtah raya kapanggih dinayatang Amalirna, Walungan, timimiti runtah rumah tangga besi, turta runtah non-organik sejena. Leanti walungan, mang puluh-puluh pagawai pabrik OG merisihan lingkungan tempat nadigawe, kawas nyabutan cukut turta ngagunduken kalakai. Leanti lelewak Muhammad Toha, tim Citarum Harum ge, mayeng ngalakonan panalingaan kasakumna pabrik di sakuliah Kota Bandung, anu di erong micenan limbah ke Walungan Citarum. Eta tim teh pancena, nalingakin turta ngalakonan normalisasi walungan, sangkan beresih deik sehat turta mangfaat pikin masyarakat di Sabuderenana. Masih terganggu dengan aliran air yang bau di sepanjang anak sungai Citepus di wilayah Kota Bandung yang mengalir ke Kabupaten Bandung. Dari hal itu, saya bersama DLH Kota Bandung melakukan investigasi, melakukan pengecekan selama dua hari, ditemukanlah hal-hal yang memang itu juga menjadi suatu pelanggaran. Di nanas-nasneta sanksi sosial TDP harap bakal mererasa kapok pikin oknem pihak pabrik, sangkan hentem micenan limbah anu bahaya, kananga malirna Walungan Citarum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV